Bahasan kita kali ini cocoknya untuk anda kaum hawa Supaya lebih bisa berhati-hati dan waspada Bila didekati oleh kaum pria Salam Rahim, dengan Dewi Sundari disini seperti biasa Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat Dan senantiasa diberikan kemudahan Serta kelancaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini cocoknya untuk anda kaum hawa Supaya lebih bisa berhati-hati dan waspada Bila didekati oleh kaum pria Pernah suatu ketika saya menerima cerita Ada seorang wanita yang menjalin hubungan dengan seorang pria Sudah setahun bersama Si wanita baru mengetahui bahwa ternyata si pria ini sudah beristri Sehingga wanita ini pun merasa dibohongi Setelah ditanya, lelakinya berkilah lagi Katanya sudah tidak ada rasa dengan istri Tinggal menunggu proses cerai berjalan Ini pun bohong juga Kenyataannya, lelaki tersebut tidak ada niat untuk meninggalkan istrinya Sang wanita memang hanya dinyatkan sebagai selingkuhan saja Cerita semacam ini saya dengar bukan hanya sekali dua kali Ada banyak sekali wanita yang sengaja dibohongi oleh lelaki beristri Maka dari itu tidak ada salahnya bila kita belajar untuk mengenali cirinya lelaki yang sudah beristri Supaya tidak gampang dibohongi atau sekedar diberi janji Ciri utama dan paling jelas seharusnya adalah cincin nikah Tapi tidak semua lelaki beristri mau memakai cincin nikahnya Karena itu Anda perhatikanlah bagian jari Bila ada bekas bilang yang melingkar Maka ada kemungkinan lelaki ini melepas cincinnya sebelum bertemu dengan Anda Ciri kedua Setiap kali jalan bersama Dia lebih suka membayar dengan uang tunai Kenapa demikian? Karena transaksi dengan kartu akan tercatat Dan bisa terlacak oleh istrinya Ciri ketiga Lelaki ini punya lebih dari satu HP Tapi nomor yang diberikannya pada Anda hanya satu Dan setiap kali mengangkat panggilan telepon Ia menyingkir dari hadapan Anda Ciri keempat adalah Ia sulit diajak bertemu Apalagi di jam-jam istirahat atau akhir pekan Sebab akhir pekan adalah saatnya dia meluangkan waktu bersama keluarga Jadi kalaupun bertemu Biasanya pertemuan ini sulit direncanakan Lebih sering Anda diajak keluar secara mendadak Dihubungi pun sama sulitnya Karena ketika bersama anak istri Tidak mungkin dia membalas pesan Anda Barulah panggilan Anda dijawabnya ketika si istri tidak ada Lalu ciri yang kelima Lelaki ini tidak pernah mengenalkan Anda pada satu pun temannya Apalagi keluarga Kalau ditanya soal keluarga Dia cenderung menghindar Ciri keenam Kalau lelaki yang mendekati Anda ini sudah beristri Tidak mungkin Anda diajaknya ke rumah Sebab di rumah ada istrinya Sedangkan ciri ketujuh Sekaligus ciri yang paling sering terlewat Adalah ia jarang menyebut nama Anda Lebih suka memanggil dengan panggilan sayang saja Mengapa demikian? Tujuannya untuk menghindari kemungkinan salah menyebut nama Bisa berabe Kalau sampai dia tanpa sengaja memanggil Anda dengan nama istrinya Atau sebaliknya Memanggil nama istrinya di rumah dengan nama Anda Sehingga paling aman dua-duanya dipanggil sayang saja Ketujuh ciri ini saya sebutkan bukan supaya Anda berburuk sangka Tapi supaya kita bisa lebih berhati-hati saja Sebab kalau sudah berniat mendua Lelaki akan sangat lihai menyembunyikan pernikahannya Mending tahu dari sekarang Daripada Anda baru tahu nanti setelah sudah terlanjur sayang Kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Ciri apa lagi yang bisa kita lihat untuk menandakan bahwa lelaki ini sudah beristri? Boleh tuliskan di kolom komentar Akhir kata, lelaki saya cukup sekian Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton